Yo, oke, halo, tutup, tutup, kembali ya, guys, serah di Virkon Deni, yuk, pembahas gimana cara kerja gacanya Wootering Wave ya, ini adalah gaca game yang pasti ada sistem gacanya mungkin kalau misalnya kalian mainin beberapa game yang open world RPG gitu ya pokoknya yang typical RPG lah, itu bakalan familiar ya, cukup lumayan familiar tapi ada yang beberapa aspek yang berbeda dan menurut gue ini sistem gaca di Wootering Wave itu baik sih kalau gue bilang gini ya, kalau pendapat gue karena ini memang, eh, nggak parah-parah banget ya gue kenal satu game itu parah banget ya, dari weapon-nya itu gila banget kalau misalnya satu weapon itu bisa nge-spend sampai 210 lebih, wah itu parah sih tapi untungnya untuk di Wootering Wave itu dia baik untuk dari sistem gacanya oke, kita mulai dulu dari, kalau di sini panggilan namanya konfini ya kalau beberapa game, kayak contohnya Genshin itu panggilnya banner ya kan kalau di Honkai Saru itu panggilannya warp tapi kalau di sini itu panggilnya konfini jadi kalau misalnya kalian bingung konfini itu apa konfini itu panggilan dari sistem gacanya atau wrap up, atau banner ya pokoknya gitulah ya, you know what I mean oke, jadi kalau untuk sampai sekarang itu konfini terbagi ada 5 ya jadi ada konfini bejiner ada konfini event ya konfini event ini ya itu adalah karakter limited terus ada konfini weapon event terus ada konfini karakter permanent ya di sini ya itu kayak banner regular lah terus ada permanent konfini ya jadi buat weapon-nya dipisah ya keren ya di sini buat kalian yang pengen dapetin weapon-nya konfini karakter yang regular sama yang weapon itu untungnya dipisah jadi kalian ngapain sih gue gak perlu weapon dari konfini regular gitu ya kan ya kalian bisa skip gitu loh kalian cuma bisa dapetin karakter aja gitu misalnya pengen-pengen tapi kalau sebaliknya gitu gue gak pengen karakternya kok yang ada di konfini karakter gitu ya kalian bisa pilih aja dari konfini-nya weapon gitu ya dan uniknya di sini weapon permanent konfini ini ya itu adalah konfini regular itu kalian bisa pilih weapon apa yang kalian inginkan gitu ya jadi pas udah 80 kali gaca itu bakal diguaranti ya jadi gak ada yang namanya sistem rate of rate of one nanti gue bakal bahas rate of itu ya nanti ya oke saya mungkin kita bahas ini dulu deh rates-nya dia ya jadi rates-nya di game ini itu karakter bintang 5 ya atau 5 star resonator ya karakter disini namanya reaction resonator itu drop rate-nya itu awalnya 0,8% ya jadi kemungkinan kalian bakal dapetin bintang 5 itu adalah 0,8% average drop rate ya jadi ini rata-rata drop rate itu 1,8% itu kalau misalnya dihitung sama guarantinya itu sistem soft PT kali ya gue gak tau ini ada sistem soft PT ya misalnya udah PT 60 ada rate-nya itu dia gak ditulis tapi rate-nya sebenarnya dinaikin gitu loh itu yang namanya soft PT ya kalau misalnya kalian main Genshin sama HONKAS HARA atau HONKAS HARA atau HONKAS HARA juga sama ya kalau gak usah itu ada sistem soft PT juga itu ada sistem soft PT mungkin ini bisa jadi ini sistem soft PT jadi seiring berjalannya berapa kali gaca itu bakal naik rate-nya nanti gue bakalan tulis di komentar ya untuk memperjelas apakah memang benar ada sistem soft PT di game ini atau tidaknya nah ketika kalian itu udah sampai 80 kali confidence ya itu adalah 80 kali gaca kalau misalnya kalian udah sampai 80 kali gaca jatuhnya itu adalah hard PT ya itu kalian pasti bakal dapet bintang 5 gitu ya di banner yang kalian pilih nah contohnya disini beginner choice confidence sebenarnya pas gue ada di PT 80 itu gue pasti dapet si Lingyang ini gitu ya mau gak mau gue pasti bakal dapet si Lingyang nah kira-kira begitu untuk bintang 5 hasilnya untuk bintang 4 disini itu kurang lebih sama kayak bintang 5 ya sistemnya itu tapi ya change-nya pasti lebih gede ya sama untuk dari hard PT-nya lebih kecil ini nah change buat karakter bintang 4 atau weapon bintang 4 itu muncul itu adalah 6% jadi setiap kalian satu kali gaca 6% kemungkinan kalian bakal dapetin bintang 4 ya nah untuk dari PT-nya itu untuk dari bintang 4 pasti ada bedanya jadi kalau misalnya kalian dapat di bintang 4 di pool ketiga di pool ke-10 kalian bakal tetap dapat guarantee bintang 4-nya juga nah yang unik banget ya untuk dari sistemnya itu dan kemana sisanya larinya untuk dari persennya itu itu adalah weapon bintang 3 disini yaitu persen yang paling besar 93,2% ketika kalian mendapatkan geli karakter bintang 5 gitu ya untuk pertama kali itu kalian bakal dapetin 15 afterglow afterglow itu kayak kalau di gengsi itu stardust ya pokoknya itu bakal bisa kalian tukarin nanti gue bakal kasih tunjuk afterglow itu gunanya apa nah ketika kalian udah punya karakter bintang 5 tersebut itu kalian bakal dapetin yang namanya 1 waveband waveband itu buat nge-upgrade karakter ya kalau di gengsi itu mirip kayak constellation kalau di hsr itu mirip kayak edolon ya kira-kira seperti itulah konsepnya itu bintang 5 tersebut lagi ya untuk ke-8 kalinya ya karena ini maksimalnya adalah waveband 6 ya jadi otomatis itu 7 kali copy dapetnya ya ketika kalian udah dapet 8 kali copy gitu kalian bakal dapetin 40 afterglow corals ya jadi kalian dapet cashback ya kalau misalnya ampas masih dapet karakter yang itu juga dapet cashback 40 afterglow corals ya disini nah kalau untuk dari bintang 4 first time-nya itu kalian bakal dapetin 3 afterglow corals first sama kayak bintang 5 kalau ketika kalian udah punya karakternya kalian dapet dikasih lagi itu kalian bakal ditukar jadi satu waveband yang buat nge-upgrade waveband nya dia atau bahasa familiar itu adalah constellation atau edolon nah gitu ya nah tapi kalau misalnya kalian udah sampai waveband 6 kalian dapet lagi duplikasi itu kalian bakal dikasih 8 afterglow corals disini nah ketika kalian dapetin weapon bintang 4 itu kalian bakal dapetin 3 afterglow corals disini ya nah ketika kalian dapetin weapon bintang 3 itu itu kalian bakal dapetin 15 oscillated corals disini ya nah disinilah gunanya afterglow corals itu ya jadi kalian bisa tukar untuk dari tiket gacha disini ya Reden tight ini adalah buat yang limited ini forging tight ini buat weapon limited lustrous tight ini buat yang regular lah intinya yang buat yang biasa kita unikah disini kalian bisa tukarin waveband yang udah kalian punya karakternya dengan cara harus punya karakter terlebih dahulu ya jadi kalau misalkan udah punya jian ini adalah karakter limited kan bisa dapetin webband nya dengan beli pakai afterglow corals ini ya jadi kalian ya mungkin weller-weller bakal bisa lebih murah lagi lah harusnya dengan ada sistemnya begini ya karena ada exchange begini ini bakal mempersenang buat weller juga tapi enggak menutup kemungkinan juga buat yang F2P yang pengen dapetin sampai webband dua gitu ya webband duanya atau webband satunya bagus gitu ya itu kan dengan menukarkan 270 afterglow aja kalian bisa dapetin webband nya dia gitu ya Jadi kalian bisa dapetin ngerasain experience pay to win dengan F2P gitu ya dengan ada sistemnya begini gitu sama juga untuk bintang 4 juga bisa kalian tukar yang disini ya selanjutnya untuk dari gunanya oscillate coral ini itu adalah gunanya untuk menukarkan yang begini ya jadi ini kayaknya harusnya bakal ada reset ya jadi kayaknya di Reset per 40 hari ya di sini tapi uniknya kalian bisa dapetin 6 radian type 6 forging type dan 6 lustrous type per 40 hari jadi per patch ya berarti jatuhnya itu ya harusnya pacenya butuh ini per 40 hari juga sih kalau dihitung dari banner jadi ya Nah oke gua bakalan jelasin sedikit nih untuk dari radian type sama lustrous type sama satu lagi yang bu yang masih nih ya forging type untuk dari radian tadi ini buat gacha di yang limited limited lah intinya ya pokoknya dari event aja kalian perlu yang emas ini radian type untuk gacha si jian ini ya habis itu buat limited limited seperti ini yang ada logo eventnya begini Nah itu kalian perlu yang namanya yang emas itu radian type gitu ya sama juga weapon itu untungnya beda disini kurunsinya forging type Nah kalau untuk dari yang bcbc untuk dari bener-bener sama untuk dari karakter permainan konfine sama weapon permanen konfine itu pakai namanya lustrous type ini buat gacha yang yang permanen bener lah gitu ya ibaratnya kayak yang bener itu memang terus-terusan ada gitu ya atau nggak buat becina bener-bener lagi tuh Nah kenapa murdgo sistem ini enak ya alasannya satu kalian bisa dapetin per 40 hari kan bisa nabungin forging tadi nih ya kan tabung terus kalian sampai dapetin 80 ya lah ya sampai 80 kali gacha gitu ya kalian bisa dapetin weapon secara gratis ya ya teknik bisa secara gratis tapi lama banget progresnya pastinya itu bisa kalian dapetin secara gratis kalian kumpul-kumpulin terus tapi ya ya mungkin bisa sampai bertahun-tahun tapi ya memang bisa dapet secara gratis lagi itu ya atau sedangnya mendiskor lah gitu ya untuk dari pendapatan weapon limited ya atau weapon karakter mafias itu panggilan adalah kalau game-game gacha itu weapon signature gitu panggilan lagi tuh itu bisa dapetin gitu secara atau antara diskon gitu ya lebih murah lagi buat dapetinnya atau bahkan bisa sampai buat yang F2P F2P juga bisa dapat kayak kalau misalkan kekeh nabung terus-terusan gitu karena ya juga kurang lebih tapi untuk dari drop rate-nya juga sama 0,8 persennya bedanya bedanya kalau untuk di weapon event konfinya ini kayak gede namanya red of red on gitu ya jadi ininya pas emas itu udah keluar itu kalian pakai sepasti bakal dapetin weapon yang di event ini yang direna apalagi yang direna api itu enaknya gitu loh ya aja akhirnya begitu untuk dari kurensi-kurensi gacha nya gua bakal bahas banner ya Nah kita mulai dulu dari bajiner banner jadi jenerb itu ada bajiner banner yang pertama kali yaitu kalian guarantee nya buat dapat bintang 5 itu adalah sampai 50 kali gacha itu pertama setelah kalian menghabisin 50 kali gacha itu dapat bintang limanya itu bintang limanya masih random ya btw nah kata-kata bisa bintang lima bisa kalian dapetin adalah namanya ferina lingyang enkor jensin dan kalkaro disini Nah setelah kalian dapat 50 kali gacha bajiner banner itu bakal diganti dengan bajiner bintang choice konfinek nah uniknya disini itu kalian bisa pilih antara lima karakter yang ada di bintang bintang ini jadi pitnya sama tetap 80 kali gacha tapi uniknya kalau misalnya kalian hoki gitu misalnya dapat 10 kali gacha gacha gitu ya itu untuk dari pitnya sampai 80 itu ya itu tetap masih bakal masih kesimpan gitu ya walaupun kalian udah dapat di misal 10 kali gacha udah emas gitu ya untuk dari yang kalian pilih yang antara lima karakter ini itu tetap ada gitu nah jadi kayak gitu untuk dari pilih banner choice-nya itu yang sebenarnya kita bakalan beralih ke karakter event konfinek yaitu nah ini konfinek itu ada beberapa karakter bintang 4 yang di wrap-up dan ada satu karakter bintang 5 yang di wrap-up ini konfinek itu di meter teh namanya juga limited ya kan ini bakal selesai dalam beberapa waktu ini jadi ini karena ini karena ini limited itu bakal selesai dalam waktu yang ditentukan gitu ya ini contohnya 19 hari lagi selesai ya setelah 19 hari ini selesai konfineknya itu bakal diganti gitu jadi ya ke next karakter yang lagi di wrap gitu nah sama juga bintang 4-nya pun juga diganti reta penanti ya jadi mau dari yang bintang 5 sama bintang 4 itu bakalan diganti untuk dari reta medo setelah harinya itu selesai jadi disini ada sistem namanya red on red off ya jadi tetap ada red on red off nya tapi untuk khusus karakter aja untuk dari rate-nya sama ya masih 0,8 persen disini jadi gua bakalan sekitar udah bahas ya tadi sebelumnya ya gua bakal langsung aja ke bagian 50% jenis ini ketika kalian itu mudah muncul emas intinya udah muncul emas aja nggak harus 80 kali gacha 50% jenisnya kan bakal dapetin karakter lagi direct up contohnya disini seperti gua sekarang rekod video itu adalah jian jadi 50% gua bakal kemungkinan dapat jian 50% lagi gua bakal bisa dapat karakter selain jian ini itu adalah karakter reguler ya di sini untuk saat ini ada karakter reguler ada Verena Encore kakaroling yang dan jensin ya ya kayak karakter-karakter yang ada di banner sini lainnya gesia bener reguler ya kalau misalkan ampas dilipiti 80 itu kalian bisa kalian bisa masih bisa kena eh namanya red off ya Nah tapi tenang di sini ada yang nama sistem red on ya setelah kain red off itu pasti bakalan dapetin karakter yang lagi diri up ya soalnya sini si jian ketika gua gacha mungkin kalau misalnya gua hoki di 10 kali gacha selanjutnya gitu gua dapat emas itu bakal dapat jian tapi kalau misalnya gua ampas ya 80 kali gacha gitu baru dapat emasnya ya itu gua bakal dapetin si jiannya jadi totalnya itu kalau memang bener-bener ampas kan dapetin red off 80 kali gacha pertama ya emas pertama tuh 80 kali gacha terus 80 kali gacha lagi untuk red on ya itu berdebat karakter yang di retapnya itu jadi kalian harus sediain 160 buat yang amannya gitu ya sweet spotnya gitu nah sama juga bintang 4 di sini ya untuk bintang 4 itu juga ada sistem red on red offnya tapi bedanya kalau untuk dari red on itu nah red on bintang 4 itu di sini ada tiga karakter di sini ya jadah merah-merah semua nih penting kenapa merah-merah semua nih karakternya kalau misalkan red off itu kan bisa antara kemungkinan bisa dapetin red off karakter atau bisa kalian dapetin red off weapon di sini ya Nah perlu yang kalian ingat ini untuk dari PT dari karakter event itu kebawa ya selanjutnya ganti konfini nih 19 hari lagi gitu itu di next konfini yang baru yang di red upnya itu itu tetap kebawa untuk dari PT nya itu yang nggak bisa gua pasain itu adalah red on itu kebawa ke next banner gue belum bisa pastiin karena belum ada info yang valid juga karena disini juga nggak dijelasin ya disini ada satu informasi yang gue temuin itu katanya red on di carry ke next konfini tapi sekarang ini infonya masih minim banget ya jadi gue nggak bisa bilang untuk dari red on itu bakalan kebawa ke next konfini gue bakal tulis di kolom komentar untuk kepastiannya itu ya nanti kalian bakal cek-cek aja lah di komplementar kalau misalnya udah videonya cukup lama gitu uploadnya itu bakal bisa cari informasi di ya kalau komentar aja nanti asalnya untuk dari weapon event konfini yang untuk dari weapon event konfini ini karena disini enggak ada red on red off ya jadi ini enak banget kayak jadi intinya kalian cuman perlu ngumpulin budget cukup sampai 80 kali gacha ya atau 80 forging tight ini aja itu kalian bakal pasti dapetin Verdan summit ini tapi enggak menutup kemungkinan kalian bisa dapatin di bawah PT 80 juga gitu ya karena pastinya ini pitnya bahkan tetap kebawa buat ke next konfini jadi tetap aman ya jadi ya karena disini enggak ada red of red on jadi enak ngecil-ngecil gitu misalnya gue ngecil disini gitu ya satu kali gacha di next konfini gua lima kali gacha gitu ya tataunya di konfini ketiga gitu kan hoki gitu itu pasti dapat gua di konfini ketiga retapnya weapon apa lagi tuh gua pasti dapet weapon yang lagi diratap di konfini yang ketiga itu gitu karena pasti ada tiga weapon bintang 4 yang diratap juga disini ya Jadi kalau untuk dari ini ada fiturnya gitu ya jadi 50% kan bakal dapat selain bintang 4 yang diratap ini ya jadi bintang 4 itu bisa antara karakter atau bisa antara weapon juga tapi kalau misalkan kalau saya red on untuk bintang 4 itu kan bakalan dapetin antara ketiga ini ya dan sebenarnya untuk dari karakter permainan konfini pada dasarnya kayak banner reguler atau banner standar kali ya kalau misalnya di hongkastral atau di Genshin Impact gitu ini kalau misalkan udah 80 kali gacha ya 80 kali konfini disini itu kalian bakal dapatin kartu bintang 5 secara random itu antara ferina Encore Kalkaro Lim yang dan Janshin di sini ya Nah sama juga untuk weapon di sini kalau setiap 10 kali gece itu kalian bakalan dapetin antara random juga antara karakter atau weapon di sini ya kalau sayang banget ini mempernya tetap bisa dapet gitu untuk dari bintang empatnya itu Nah kalau untuk dari weapon permanen konfini ya bed ini mirip kayak karakter permainan konfini tetap sama piti 80 disini beda disini kan bisa pilih weapon apa yang kalian inginkan gitu jadi nggak ada yang namanya gejah-gejah di sini ya guys jadi kalau misalnya gue pilih Cosmic Ripple sini ketika gua udah muncul emas di sini gua ga itu gua pasti bakal dapat weapon Cosmic Ripple sini gitu ya tanpa harusnya namanya red on red off gitu ya kalau misalnya untuk dari bintang empatnya sama ya itu random kan bisa dapat antara karakter atau kan bisa dapat antara weapon di sini ya aja di kira-kira begitu untuk dari penjelasan dengan sistem gejah di watering waves ya menurut gue nih sistem gejahnya F2P friendly ya karena red on red off itu ya itu dikit soalnya di sini ya jadi lebih enak buat yang F2P F2P yang disini friendly banget kalau gue bilangin so terima kasih banyak teman-teman semua yang nonton video ini sampai akhir jangan lupa di like di share sosial juga kalau misalnya gue ada kesalahan bisa koreksi aja di kolom komentar atau kalau misalnya ada tambahan lagi kalau misalnya gue kurang bisa kalian tambahin di kolom komentar aja nanti gue bakalan bantu up komentar yang kalian sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye dadah